Saya punya sapi tiga ekor, kebetulan yang satu punya anak kemar. Sapi yang lahir kemarin ini, kemarin induknya dapat kawin suntik. Sahabat KUKUH TV, kali ini saya jalan-jalan ke desa Tegaljadi, kejamatan Marge, Tabanan. Desa seluas 2.357 km persegi ini berpenduduk sebanyak 2.335 jiwa. Desa ini dikenal sebagai kampung industri rumah tangga. Desa ini disebut kampung industri rumah tangga karena hampir setiap rumah tangga ada usaha, baik usaha kacang tanah dan kue untuk bahan upacara. Baru-baru ini, saya mendapat kabar jika peternak sapi di desa Tegaljadi punya anak sapi kembar. Informasi inilah yang membuat rasa penasaran untuk melihat langsung anak sapi kembar milik putu Julius Tawel. Putu Julius Tawel adalah pekaseh di subak pengembungan desa Tegaljadi. Dia memelihara tiga ekor induk sapi. Nah, salah satu sapi betina peliharaannya melahirkan anak kembar dan keduanya jantan. Saya punya sapi tiga ekor, kebetulan yang satu punya anak kemar. Berapa umur sapi yang kemar sekarang, Pak? Umurnya maksimal sudah ada kira-kira empat bulan. Ini indukkan sapi saya ini, Pak, sudah beranak empat kali. Yang keempat ini, kebetulan anaknya kemar, Pak. Ini pengalaman pertama di keluarga ini, punya induk sapi melahirkan anak kembar. Nah, berdasarkan penelusuran saya di Google, sapi bisa melahirkan kembar namun peluangnya sedikit. Secara persentase, sapi betina masih dapat melahirkan anak kembar antara 0,5 hingga 9 persen. Twinning Kettle atau sapi lahir kembar merupakan salah satu program unggulan dan sekaligus merupakan program terobosan dari Badan Litbang Pertanian dalam upaya mengatasi kekurangan pasokan daging dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan nasional. Sehingga pada waktunya nanti, suas embada daging dapat terwujud. Perbekal di Sotegaljadi, Imade Mulyane mengatakan, populasi sapi di Sotegaljadi sebanyak 250 ekor. Sebagian sapi sudah diasuransikan, dan seluruh sapi yang ada di Sotegaljadi juga sudah mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku. Untuk hari ini, populasi sapi yang ada di desa Tegaljadi tercatat 258 ekor, Pak. Dan sebagian dari sapi-sapi yang jumlahnya 258 ekor itu sudah berasuransi, dan sebagian lagi belum, dan kami tetap nanti menyarankan kepada petani, dan juga memfasilitasi petani supaya nanti tetap petani mengasuransikan sapi-sapi mereka, Pak. Yang terkait dengan kasus PMK, adakah kasus di desa Bapak dan seperti apa penanganannya? Sekarang apakah sudah mendapatkan vaksin, Pak? Untuk kasus PMK, kebetulan di desa kami pernah mengalami seperti itu, dan kami sudah melapor juga kepada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, dan dengan sigap dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan langsung turun ke lapangan, dan memberikan pencegahan-pencegahan dan juga memberikan pengobatan. Salah satunya kemarin kami ada di Simantri yang ada di Banyaradang itu, populasinya kurang lebih sekitar 22 ekor, itu pertama sekali dia kena dia kasus PMK, dan sekarang Astunggara sudah bisa tertangani dengan baik, dan di desa Tegaljadi semua sapi populasi yang 258 sudah mendapatkan vaksin. Dari 250 ekor sapi yang ada di desa Tegaljadi, satu induk betina ada yang melahirkan anak kembar. Setelah melahirkan anak kembar ini, sekarang induknya ada perubahan bulunya semakin hitam. Dulu bulunya putih.